Kalau seandainya ayat ini menyuruh seseorang untuk menjadi muhalaf, maka saya sudah menjadi muhalaf 8 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Pak Ustadz, ayat ini adalah judul skripsi saya, yaitu Studi Eksegesis Yohanes 14 ayat 6. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video dari seorang muhalaf, mantan misionaris Kristen katanya. Beliau bernama Ustadz Wahid Roshid atau Ustadz Lasiman. Nah, dalam videonya beliau mengatakan bahwa dia menjadi muhalaf atau masuk Islam karena mengikuti perintah Yesus di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Benarkah ayat ini menyuruh umat Kristen untuk menjadi muhalaf? Sebelumnya mari kita lihat videonya bersama-sama. Nah, Katolik itu kan dijamin masuk surga. Tidak ada jalan kecuali melalui Yesus. Iya, memang begitu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat ke-6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapak, kecuali melalui Aku. Maka karena saya taat Yesus dengan ayat tersebut, maka sungguh Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya, bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai kepada Bapak di surga, kecuali melalui Aku. Aku itu siapa? Aku itu adalah Yesus. Dalam bahasa Yunani, Isa dalam bahasa Arab, Yosua Amasyah dalam bahasa Ibrani. Itulah petunjuk Yesus yang harus ditaati. Karena dia jalan. Jalan itu bukan tujuan. Tujuan yang ada adalah Allah Bapak dalam makna Alkitab, yang itu dalam makna Islam, Maka barang siapa ingin mentaati Yesus, harus mentaati yang dikatakan Yesus. Bahwa ajaran Yesus itu adalah menyampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat ke-12 sampai ke-14, bahwa sesungguhnya kitab yang diajarkan oleh Yesus itu belum sempurna. mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, nah itu akan menyempurnakan ajaran yang ada. Maka kalau mau ikut Yesus dengan sempurna, Yesus menyampaikan, kalau di dalam Korannya, surat ke-61, ayat yang ke-6, bahwa Yesus itu menyanyikan, Jadi kalau taat pada Yesus, harus taat pada Nabi Muhammad. Maka ahli kitab yang taat, itu di Al-Ma'idah, ayat yang ke-68, harus menegakkan Taurat, Injil, dan mengakui Al-Quran. Itulah jika ingin menegakkan agama, dengan benar. Maka tidak mungkin saya kembali lagi ke Katolik atau Kristen, karena kebenaran ini sudah tertulis dengan jelas di dalam Al-Kitab. Saya mencatat ada empat poin dari apa yang beliau sampaikan tadi ya, dari Pak Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama, tentang Yohanes 14, ayat 6. Beliau bilang karena taat kepada Yesus dan mengikuti ayat ini, makanya beliau masuk Islam. Beliau tadi mengatakan bahwa Yesus adalah jalan. Nah, jalan ini adalah sarana, bukan tujuan, karena tujuannya adalah Bapak di surga atau Allah, kata Pak Ustadz. Nah, kenapa Bapak ini hanya mencomot sebagian dari isi ayat ini, tetapi tidak menuruskannya membaca secara keseluruhan. Karena ayat ini berbunyi demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Kalau seandainya ayat ini menyuruh seseorang untuk menjadi mu'alaf, maka saya sudah menjadi mu'alaf 8 tahun yang lalu. Kenapa? Karena, Pak Ustadz, ayat ini adalah judul skripsi saya, yaitu, Studi Eksegesis Yohanes 14 ayat 6. Tapi, nyatanya setelah menyelesaikan skripsi saya, saya tidak menjadi mu'alaf, justru iman saya semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan menjelaskan ayat ini secara dalam, secara eksegesis, tapi saya menjelaskan secara singkat saja. Nah, ayat ini ketika Yesus berkata, Aku atau Akulah, kata ini dalam bahasa Yunaninya adalah Ego Eimi, yang berarti Aku, Akulah, dan Aku adalah. Dan kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu. Ego Eimi juga dipakai untuk menyebut nama Allah di dalam perjanjian lama. Bisa dilihat di dalam keluaran 3 ayat 14. Ketika Allah mengatakan Aku adalah Aku, dalam bahasa Ibraninya itu Ehye Asyir Ehye, dan di dalam setua ginta diterjemahkan menjadi Ego Eimi, yang berarti Aku, Akulah, dan Aku adalah. Ini menunjukkan bahwa siapa Yesus sebenarnya? Dialah Allah yang sama dengan Allah di perjanjian lama. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang kedua, yang telah menjadi manusia. Nah, seharusnya Pak Ustadz ini tahu kalau dia memang seorang misionaris Kristen. Harusnya paham dengan ayat ini. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus tidak hanya menyebut bahwa dia jalan, tapi dialah jalan, dan kebenaran, dan hidup yang kekal itu sendiri. Dan tidak ada orang yang akan selamat, tidak ada orang yang masuk surga, tidak ada orang yang datang kepada Allah di surga kalau tidak percaya kepadanya. Tadi yang kedua, Pak Ustadz ini menyebutkan tentang nama Yesus dalam berbagai bahasa. Yang pertama, Pak Ustadz katakan bahwa Yesus adalah nama Yunani. Kemudian nama Arabnya Isa, dan nama Ibraninya adalah Joshua. Nah, saya mau kasih tahu nih kepada Pak Ustadz, bahwa nama Yesus dalam bahasa Ibraninya adalah Yehoshua. Atau panjangnya menjadi Yehoshua Hamasyah. Dalam bahasa Aram atau bahasa Suryani, namanya menjadi Yeshua. Nah, ini lebih pendek lagi. Dalam bahasa Yunani, itu menjadi Yesus. Kemudian dalam bahasa Arabnya, Isa. Tapi orang Kristen Arab tidak memakai kata Isa. Karena mereka memakai kata Yeshu atau Yeshua. Nah, apakah Yehoshua, Yeshua, kemudian Yesus, Isa, Yasu, ini adalah orang yang sama? Ya, ini adalah nama dari Yesus sendiri. Nah, apakah kelima nama ini tadi sama dengan Isa di dalam Islam? Jawabannya berbeda. Karena sejarah dan ceritanya antara Isa di dalam Islam dengan Yesus atau Isa di dalam Kristen sangat berbeda. Jadi, tidak sama. Nah, yang ketiga, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ajaran Yesus itu belum sempurna. Dan mengutip di dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13 di mana beliau menghubungkan antara roh kebenaran dengan Muhammad. Nah, ini salah besar. Karena ini memang seringkali dipakai oleh orang-orang Islam untuk memperkuat penubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Dan ini salah. Kenapa? Saya mau kasih tahu, Pak Ustadz, bahwa roh kebenaran ini dalam bahasa Yunaninya adalah Neumathes Aletheias. Nah, ini tidak menunjuk kepada pribadi seseorang. Tapi, ini lebih tepatnya menunjuk kepada roh kudus. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam Strong-nya, Neuma atau Neumatos itu diartikan dengan Holy Spirit atau Holy Ghost. Jadi, jelas ya. Ayat ini menubuatkan tentang roh kudus yang akan datang setelah Yesus naik ke surga. Yang keempat, beliau tadi bilang bahwa kalau seseorang taat kepada Yesus, maka dia juga harus taat kepada Muhammad. Nah, saya mau tanya, Anda sehat, Pak? Apa hubungannya Yesus dengan Muhammad? Dan apa hubungannya Kristen dengan Islam? Tidak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali. Tidak ada, saya jelaskan. Jadi, tidak usah mencocok-cocokkan. Tidak usah memaksakan ayat ini bahwa ayat ini mengajak seseorang untuk menjadi mu'alaf. Ataupun Yohanes 16 ayat 12-13 tadi itu menunjuk kepada Muhammad. Itu salah besar. Jadi, sekali lagi ya. Ayat ini justru menegaskan siapa Yesus sebenarnya. Bukan Yesus menyuruh seseorang untuk menjadi mu'alaf. Ini jawaban saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.